Cerita berikut berlatar di Prime Earth dan diambil dari komik Aquaman 2011. Angkatan Laut Amerika Serikat menemukan sebuah benda dari kepompong trench. Benda ini mengeluarkan bunyi yang nyaring saat dicelupkan ke air. Aquaman mengatakan bahwa benda ini adalah benda primitif Atlantis, jauh sebelum Atlantis tenggelam. Benda ini dia katakan seperti kotak hitam yang ada di pesawat terbang. Tempat ini diserang yang dimulai dari sebuah ledakan. Aquaman yang sebelumnya menggenggam artefak Atlantis secara tidak sengaja melepas genggamannya setelah dikejutkan oleh ledakan. Sekelompok prajurit yang mengenakan armor besar menembaki para tentara Amerika Serikat. Tembakan dari senjata mereka juga bahkan dapat melempar Aquaman. Salah satu dari mereka berhasil mendapatkan artefak Atlantis. Walaupun dihujani dengan peluru tentara Amerika, dia tidak terpengaruh sedikitpun. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka langsung pergi dari sini. Aquaman berusaha mengejar mereka sebelum terlambat. Prajurit-prajurit ini sudah masuk ke pesawat mereka. Aquaman masih berusaha menghentikan mereka. Pesawatnya terbang. Aquaman melompat dan hinggap di atas pesawat yang sudah mengudara ini. Aquaman masih bertahan di sisi pesawat dengan menancapkan terisulanya. Para tentara yang berada di dalam pesawat sudah bersiap untuk pulang. Aquaman menerobos masuk ke dalam pesawat dengan melendang bagian sisi pesawat. Aquaman menghajar helm salah seorang prajurit. Helmnya pecah dan mengeluarkan air. Aquaman menyadari bahwa para prajurit ini adalah prajurit Atlantis. Kebocoran bahan bakar terjadi di pesawat. Salah seorang prajurit mencoba menembak Aquaman dan malah membuat pesawat ini meledak. Aquaman terpental jatuh ke tanah setelah terlempar dari pesawat yang meledak. Aquaman selamat setelah jatuh dari ketinggian. Namun tantangan Aquaman adalah untuk selamat setelah jatuh tersebut. Aquaman melihat ke kanan dan kirinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan dan segala hal yang dapat menyelamatkannya. Namun dia tidak melihat apa-apa kecuali padang pasir yang luas. Aquaman berjalan di bawah teriknya sinar matahari dan padang pasir yang panas. Ada serpian kaca yang menancap di lutut Aquaman. Dia melepaskannya dan membuat darahnya bercucuran. Aquaman melanjutkan perjalanannya. Dia menemukan terisulanya dan bergegas mengampirinya. Namun bukan itulah yang dia butuhkan. Melainkan air. Aquaman yang menderita dehidrasi mulai merasakan halusinasi dan melihat ayahnya. Aquaman mematahkan halusinasi ini dengan mengaktifkan kekuatan telepatinya. Aquaman terus berjalan dan akhirnya menemukan puing-puing pesawat beserta artefak Atlantis yang diperebutkan sebelumnya. Aquaman juga menemukan helm prajurit Atlantis yang masih berisi air. Dia lalu mencelupkan artefak tersebut ke air yang ada di dalam helm. Sebuah hologram muncul dari artefak tersebut. Hologram ini menampilkan prajurit Atlantis sebelum Atlantis tenggelam yang ingin menyampaikan sebuah pesan darurat. Hologram berakhir saat prajurit tersebut diserang oleh sesuatu. Aquaman juga sudah mulai lemah di sini. Beruntung baginya helikopter angkatan laut Amerika Serikat berhasil menemukan dan menyelamatkannya dari tempat ini. Cek juga cerita-cerita dari DC Comics lainnya di playlist berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.